Otori Effendi alias Sueb, 25 tahun, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, diduga telah membunuh 5 orang. Pembunuhan tersebut terjadi di Desa Bunglai, Kecamatan Peninjauan, Oku, Sumatera Selatan, pada Jumat 26 November 2021. Pada tanggal 26 November 2021, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Bagian Barat, pelaku mengendarai sepeda motor Honda CBR, berhenti dan makan siomai bersama korban atas nama Henry. Saat itu pelaku langsung menusuk Henry. Selanjutnya, korban atas nama Ikrom yang sedang melintas menggunakan sepeda motor berhenti setelah melihat keributan antara pelaku Sueb dan Henry, namun naas pelaku menusuk Ikrom. Setelah membunuh Ikrom dan Henry, pelaku langsung menuju ke sumur tak jauh dari lokasi kejadian dan bertemu korban ketiga atas nama Ernie yang sedang mengambil air. Lalu pelaku langsung menusuk Ernie. Melihat kejadian tersebut, korban keempat Endang, yang tak lain adalah suami Ernie, langsung keluar rumah. Tanpa basa-basi, pelaku juga langsung menusuk Endang. Setelah kejadian tersebut, pelaku bertemu dengan korban kelima, yaitu Sari, yang keluar rumah setelah mendengar keributan. Pelaku sempat merangkul Sari, lalu menusuk dan menggorok leher Sari. Setelah kejadian tersebut, pelaku kembali ke rumahnya mengendarai sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, lima korbannya langsung tewas di lokasi kejadian. Tak butuh waktu lama, pelaku SUEP langsung berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!